Ya benarkah teriakan Anies, Presiden itu mewakili suara batin seluruh kader P3 yang sejujurnya secara mayoritas mengendaki Anies menjadi calon Presiden pilihan P3. Seberapa banyak keuntungan elektoral yang didapat P3 bila mendukung Anies karena di saat yang sama partai berlambang kabar itu terancam tak memenuhi parliamentary threshold di pemilu 2024. Kita akan mengulasnya bersama dengan Ketua DPP P3 Ahmad Baydowi dan Pengawat Politik Hanta Yuda Mas Hanta Mas Baydowi. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Mas Baydowi. Mas Baydowi apakah teriakan Anies Presiden di DPC P3 DKI Jakarta itu memang suara akar rumput P3 yang memang menginginkan Anies menjadi capres P3? Ya suara akar rumput di DKI Jakarta gitu. Wajar karena Anies merupakan gubernur DKI Jakarta. Kalau kemudian beliau hadir ke Mukercap P3 itu sebuah kehormatan bagi P3. Karena setiap event perhelatan P3 itu biasanya memang mengundang pejabat daerah setempat. Misalkan di Pilkada di Kabupaten Mukercap itu biasanya bupati atau wali kota. Untuk setingkat provinsi biasanya gubernur. Nah kebetulan di DKI Jakarta kemarin itu dijelat Mukercap Serentak. Memang statusnya kinerja event cabang atau kabupaten kota. Tetapi karena diserentakkan itu menjadi levelnya DPW. Kalau kemudian gubernur datang ya hal yang wajar saya kira aja. Mas Bedowi tapi kehadiran Anies di Mukercap itu diterjemahkan tidak hanya sekedar sebagai gubernur DKI Jakarta. Bahkan ada yang menganggap bahwa acara itu memang sebagai momen yang memang kesempatan bagi kader P3 untuk menyuarakan Anies sebagai presiden. Tanggapannya? Ya faktanya memang di Jakarta. Sementara di provinsi yang lain menyuarakan hal yang lain. Misalkan di DIE dari Stimewa Yogyakarta maupun Aceh dan Riau menyuarakan nama Sandiaga Uno. Di Jawa Timur menyuarakan Hoviva. Jawa Tengah menyuarakan Ganjar Pranowo. Saya kira penyampaian aspirasi seperti ini itu hal yang positif. Karena ketahuan apa kehendak dari kader P3 di bawah. Nah kemudian nanti aspirasi-aspirasi tersebut yang akan menjadi bahan bagi kami di DPP ketika nanti memutuskan siapa yang akan diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Oke baik. Mas Hanta kalau menurut Anda teriakan Anies Presiden oleh kader P3 di DKI Jakarta itu bisa diterjemahkan sebagai apa Mas Hanta? Ya analisa saya menggunakan ini ya fisika politik. Ada gaya sentriput total di dalam fisika itu. Jadi ini terang bergulir gerakan menarik dari luar. Ada pusat Anies Baswedan daya tariknya sekarang. Tapi ada gaya sentripugal yang potensi di mana P3 juga bisa lepas di dalam KIB. Kenapa saya mengatakan menggunakan ini? Karena faktor yang menjadi daya tarik mahnir selain faktor kedekatan partai, ideologinya ketahuan partai. Tapi ada faktor kekuatan elektabilitas biasanya menjadi pusaran menarik partai-partai untuk keluar dari potensi poros-poros yang ada. Yang kedua adalah faktor kingmakernya. Nah kalau kita bicara Anies, Anies adalah satu dari tiga nama yang potensi elektabilitasnya cukup kuat, kompetitif bahkan antara Anies Ganjar dan Prabowo. Itu tidak bisa dikatakan salah satu lebih unggul karena selisihnya tipis dalam MOE plus minus semua. Nah yang kedua kita tahu yang kemungkinan pertariknya P3 ini adalah bergabung bersama Anies. Kalau ini kalau saja ya potensinya maka di sana ada partai Nasdem dan partai Kadian Sejahtera. Nah tiga partai ini kalau bergabung maka cukup proyelan kursinya. Kalau dari data itu Nasdem 10,2 persen kemudian ditambah dengan PKS 8,7 persen baru 18,9. Kalau ditambah P3 ya kan menjadi 22,2 persen. Nah P3 di titik ini menjadi kecil tapi tanda petik kecil ya tanpa mengurangi rasa hormat pada P3 Masawi. Kecil 3,3 persen kursinya. Tapi sangat menentukan gara-gara P3 bergabung maka Anies bisa menjadi kecalon presiden bersama Nasdem dan PKS. Nah ini faktor P3 lebih strategis berada bersama Anies ini ketimbang berada di KIB. Karena KIB tanpa P3 itu golkar dan PAN bisa maju sendiri. Nah sehingga di titik ini maka potensi P3 tertarik dengan faktor Pak Jika dan Pak Surapalo sebagai kingmaker. Faktor Pak Anies sebagai capresnya itu bisa tertarik. Bisa tertarik. Jadi menentukan posisi P3 ketimbang misalnya berada di KIB. Cuma kita belum masukin faktor daya sentripetal bergeraknya pusaran di KIB. Kalau KIB di sana ada capresnya belum jelas misalnya ada Ganjar yang imbang juga dengan Anies. Kemudian di sana ada Pak Jokowi. Nah itu nanti tarikannya sama kencangnya. Kalau ini saya kira harus antisipasi bisa terlepas nih P3 menuju ke Anies. Kalau misalnya tidak ada campur tangan kingmaker yang lainnya di KIB. Satu lagi ya kan Mas Awim menurut saya posisi P3 strategis. Tetapi kita tahu realitasnya hari ini meskipun ini baru dari DPC ya. kerecap dari salah satu liayah DKI. Terlalu pagi untuk menyimpulkan. Tapi kalau Mas Awim bilang ada San Diego Uno, ada Kofifa. Menurut saya beda ya. Bukut politiknya beda. Anies relatif lebih kuat. Kalau Kofifa dan Sandi mungkin sebagai cawapres oke strategis. Tetapi P3 yang sedang melalui turbulensi internal ini. Ini potensi turbulensinya kan cukup kuat. Kalau ada beda pandangan kita lihat. Tadi saya lihat ada beberapa wajah-wajah. Itu ada Mas Romi, Bantan Ketua Umum serusnya. Nah, kalau turbulensi vaksinya makin kencang. Kemudian vaksionalismenya terjadi. Maka potensi P3 terbelah ada. Dan ini yang harus diantisipasi saya kira Mas Awim. Kalau ada potensi seperti dulu. Jan Farid versus Romi. Maka poin saya adalah tiket P3 ini rentan, hangus, tidak terpakai. Dia menentukan strategis tetapi bisa jadi nanti ini mengalami kerentanan. Kalau kemudian tarikan-tarikan ini terjadi. Tapi ini menariknya. Lagi-lagi saya katakan 3,3 persen P3 ini bisa membuat poros oposisi internal petik. Yaitu katakanlah Mas Wedan. Yang bisa menjadi salah satu kekuatan bila bergabung dengan Nasdem dan PKS. Dan Demokrat tentu menjadi tidak ada kawan koalisi. Jadi cara bacanya P3 ini menentukan 3,3 persen ini.